Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ciri-ciri wanita yang mengalami gangguan kepribadian atau biasa yang disebut dengan istilah psikopat. Psikopat merupakan gangguan kepribadian yang umumnya memiliki ciri-ciri antisosial, serta memiliki temperamen yang sangat buruk. Namun mereka juga sulit untuk dideteksi keberadaannya, karena penderitanya dapat terlihat berpenampilan normal dan biasa-biasa saja. Berikut adalah ciri-ciri wanita yang mengalami gangguan kepribadian atau psikopat. Pertama, mudah tersinggung. Mereka cenderung mudah tersinggung dalam hal apapun juga, bahkan untuk masalah sepela sekalipun. Kedua, tidak bisa diajak bercanda. Kebanyakan penderita psikopat tidak mau bergurau dengan siapapun juga, mereka sulit untuk diajak bercanda atau berbicara santai. Ketiga, pandai merangkai kata atau memutar balikan fakta. Wanita yang memiliki sifat psikopat cenderung pandai bersilat lidah, mereka sangat pandai berbohong, bahkan mereka akan mengadu domba untuk menghancurkan hidup seseorang. Keempat, sangat egois. Mereka tidak akan memikirkan kepentingan orang lain, dan hanya memikirkan kepuasaan hatinya saja. Mereka hanya mau menang sendiri dan merasa dirinya lah yang paling benar. Kelima, serakah dan tidak takut salah. Mereka tidak pernah berpuas hati dan selalu ingin mendapatkan lebih. Mereka juga suka melakukan hal-hal nekat yang bisa membahayakan orang, dan sebaliknya ia akan menyalahkan orang lain atas apa yang telah diperbuatnya. Itulah ciri-ciri seseorang wanita yang mengalami gangguan kepribadian yang perlu diwaspadai. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan klik subscribe untuk berlangganan konten video menarik lainnya dari Sen Studio. Sampai jumpa!